Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi Dodo terkait tanda-tanda pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa Demokrat sedang melakukan perang terbuka dengan pemerintahan era Jokowi. Hal ini disampaikan Yunarto lantaran pernyataan yang disampaikan SBY berdekatan dengan kritik yang disampaikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurtio Doyono terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam rapimnas Demokrat pada Kamis 15 September 2022, ia mengklaim kepemimpinan SBY lebih baik dibanding rezim Jokowi dalam berbagai aspek. Walaupun demikian, Yunarto menilai bahwa pernyataan SBY adalah bagian dari politik melankolis yang membuat pernyataan dan sikap bernada muram. Hal ini dilakukan untuk mendapat simpati dari masyarakat. Selain itu, ucapan SBY juga dapat ditafsirkan berhubungan dengan pernyataan Anies Baswedan dalam kesiapannya maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya, SBY menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya dapat diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!